Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Paul Budiwaseso enggan menyebutkan sosok yang tepat menggantikannya. Ya, beralasan pengisian jabatan Kepala BNN merupakan hak prerogatif Presiden. Buas menyatakan siap memberi pendapat soal sosok Kepala BNN pengantinya jika diminta oleh Presiden. Ia mengakui dirinya tidak memenuhi kriteria saat ditunjuk sebagai Kepala BNN. Namun hal ini tidak dijadikan alasan untuk menunjuk Kepala BNN tanpa mempertimbangkan syarat di dalam Undang-Undang. Selain itu, sosok Kepala BNN baru bisa berasal dari internal ataupun eksternal BNN. Ia mengatakan sejauh ini belum ada sosok dari internal BNN yang mempuny selain Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba Irjen Armand Depari. Sementara terkait nama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Armand Depari, Buas menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden. Sebab ia tidak berkewanangan merekomendasikan pengganti Kepala BNN baru. Tadi Komisi 3 kan berencana untuk... Saya yakin siapa di kepolisian banyak ya, yang ahli-ahli yang hebat-hebat banyak, yang lebih dari saya juga banyak. Salah satunya yang hebat Pak Armand Depari mungkin atau... Saya tidak bisa, kapasitas saya bukan untuk itu ya. Saya serahkan kepada Pak Kapolri dengan Pak Presiden, yang punya kewanangan Pak Kapolri ya, dengan Pak Presiden. Jadi silahkan aja. Hanya kan kalau saya sebagai mantan nanti, ya sekarang kepada BNN, harapan saya kan yang memimpin BNN tetap orang yang punya integritas, punya komitmen yang kuat ya, kreativitasnya jelas. Sehingga dia bisa terus bekerja, tadi seperti yang disampaikan oleh Komisi 3, ada jaminan bahwa orang itu tidak...